Tetapi tadi saya sudah minta maaf karena saya memang menyebabkan perselisian itu berlangsung Tetapi tadi saya sudah minta maaf Atas pernyataannya yang menyebut Presiden Pancat Tolong Logiglum akhirnya menyatakan permohonan maaf Tapi permohonan maaf itu menurutnya adalah permohonan maaf karena Pernyatanya telah membuat ini Dan permohonan maaf itu bukan ditujukan kepada PDIP ataupun relewan Kalau itu sih menurutnya adalah perusahaan lain Dan dia berkeyakilan bahwa apa yang disebutnya itu bukanlah penghinaan Tetapi adalah sebuah kritikan Kerasa naratif kan Tetapi tadi saya sudah minta maaf karena saya memang menyebabkan perselisian itu berlangsung Itu intinya itu Bukan saya minta maaf pada PDIP atau minta maaf pada relewan itu soal lain itu Bahwa saya menyebabkan dalam satu minggu ini orang berselisih itu Ini hinaan atau kritikan kan dasarnya itu kan Ada yang menganggap bahwa ucapan saya itu ucapan binatang itu Oke Dia punya persepsi itu Ada yang bilang ucapan saya itu seperti dapat Swiss chocolate Dapat coklat dari Swiss itu Ya udah biasa aja Nah supaya itu ditertibkan biarkan proses hukum ini Pak Hasto Datang ke Melakukan langkah hukum ini oke Sementara soal Ucapan tegas kepala staf presiden Muldoko Yang menyatakan siap berada di depan dan pasang badan menurut Dogi Gurung Itu sepertinya kurang pas dan itu Hanya sebagai ulah humoris Muldoko Sementara untuk demo penangkap pengera dirinya Menurutnya juga Untuk apa Melakukan demo Karena memang Apa yang dilakukan adalah Bukan penghinaan Ada langkah hukum buat apa demo kan itu intinya Tetapi ya silahkan juga kalau demo asal jangan pakai kekerasan Dan tadi saya ucapkan apa poin Pak Muldoko Kalau Pak Muldoko ucapkan itu pasang badan Itu pengertian provokatif K Atau memang itu segedar ulah humoris dari Pak Muldoko Saya pakai kata ulah humoris ya Nanti anda bahas lagi itu kok ulah tapi humoris itu Ya kita ulah itu kan Tapi dengan bentuk humor mungkin Ya saya pasang badan Karena kata pasang badan pun itu kata yang udah biasa di kalangan Gue pasang badan buat lu ya Jadi soal-soal semacam itu Nah bagian ini nanti kita bicara di dalam Persidangan atau pertarungan akademis Kalau ini masuk ke randang hukum Jadi saya ucapkan sekali Tugas yang meleka di kepala staf presiden adalah Menjaga kehormatan presiden Jangan main-main itu Sekali lagi saya ulangi jangan main-main Kalau sudah bersinggungan dengan itu Saya akan berdiri paling depan Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan Nyawa di medan perang tanpa kalkulasi Apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa Dalam konferensi persnya dihadapan wartawan Doki Gerung menegaskan bahwa Apa yang dilakukan adalah sebuah bentuk kritikan Dan bukan penghinaan Dan dia menegaskan dan merincikan secara jelas Seperti apa yang disebut dengan penghinaan Dan seperti apa yang disebut dengan kritikan terhadap jabat publik Termasuk terhadap presiden Selamat sore Bang Roki Saya Ahmad Riyad dari Tempo.co Saya ingin bertanya Kalau misal tadi dari penjelasan Bung Roki Artinya dari kasus ini Memunculkan pro kontra di masyarakat Ada yang mendukung ada yang tidak Nah mungkin saya ingin tanyakan adalah Dari Bung Roki sendiri Antara perbedaannya Antara kritik terhadap pejabat publik Dengan penghinaan Terhadap pejabat publik Itu menurut Bung Roki seperti apa? Ini yang namanya kritik Ini yang namanya penghinaan Kritik itu artinya Saya terangkan kontradiksi di dalam kebijakan itu Menghina artinya pada orang Bagaimana kamu bisa menghina pejabat publik? Kan tadi saya terangkan Martabat itu melekat pada manusia ansih Namanya human dignity itu Anda punya martabat Pejabat publik Tidak boleh kita berikan martabat individu itu pada pejabat publik Kenapa pejabat publik itu diangkat berdasarkan kesepakatan sosial Itu sama dengan hal yang berlangsung hari-hari Pak Jokowi adalah bapak kita itu Karena itu dia tidak boleh dihujat, dikritik Apalagi dihina Itu menyamakan Kedudukan publik Tubuh publik presiden Dengan tubuh privatnya Itu adalah sistem kerajaan Itu yang saya maksud Wartan masih bisa bedakan dong Soal semuanya Bapakmu dan bapak aku, bapak kita Dia bikin kesalahan Tetap kita maafkan Seumur hidup dia tidak bisa diganti sebagai bapak Presiden itu dipilih hanya lima tahun Itu dasarnya Jadi sekali lagi Martabat itu melekat pada manusia Bukan pada jabatan Itu fundamental di dalam organisasi pikiran yang sehat tentang demokrasi Bisa gak? Atau saya terangkan dulu hal yang lebih filosofisnya Dulu Raja itu disebut The king can do no wrong Gak mungkin salah raja itu Tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privatnya Karena itu ada nama si raja itu Tapi sekarang kan kita pilih republik Bukan sistem kerajaan Sehingga Tubuh publiknya beda dengan tubuh privatnya Jadi saya dapat kesan Memang kita belum utuh mengerti soal-soal itu Karena kita masih panjang berdemokrasi Satu waktu mungkin bisa diterima Itu juga terjadi pada cara wartawan memberitakan itu Musya dari awal dia skrutinai saja kan Oh ini adalah tubuh publik Ini adalah tubuh privat Kinaan hanya boleh tiba di tubuh privat Bukan di tubuh publik Di tubuh publik apapun yang ucapkan Namanya kritik Bisa bedain gak itu Sekasar-kasarnya Anda itu Itu bukan pada orang Itu pada jabatan itu Pada kebukan publiknya Ukurnya cuma satu Anda boleh maki segala macam Pejabat publik Kecuali Ujung hidungnya Anda sentuh Maka Anda senduh tubuh privatnya Otonomi tubuhnya terganggu tuh Hanya itu Anda sentuh dengan ucapan Dengan jarak satu 0,1 Dengan Terima kasih Terima kasih Terima kasih